Kembali di kompas yang saudara Dewan Pengawas KPK akan kembali memanggil 5 pimpinan KPK terkait dugaan kekerasan yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yazin Limpo. Pada Jumat lalu Ketua KPK Firli Bahuri dan 3 pimpinan KPK lainnya tidak hadir dalam pemeriksaan dilakukan Dewan Pengawas KPK. Hanya Nurul Gufron yang hadir memenuhi panggilan dari Dewas. Hari ini Dewas KPK menjadwalkan ulang permintaan keterangan terhadap dua Wakil Ketua KPK yakni Alisander Marwata dan Johanis Tanak untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri.